Ikut aku masak dari hasil kebun belakang rumah lagi yuk Jadi di pagi yang cerah ini aku mau panen-panen lagi woy Pertama yang mau aku cek tanaman labu aku ini Kayaknya ada yang bisa dipetik gitu Dan aku cari-cari gitu kan woy Soalnya suka ketutupan sama daunnya Ini buah labunya ada sekitar 6 gitu sih Pas aku liat dia ternyata udah ada yang dimakan binatang woy Gak terlalu parah sih karena aku cek pake plastik Dan langsung aku petik gitu kan woy Karena nanti mau aku masak gitu Dan langsung aku bawa pulang aja kan Karena aku juga mau lanjut panen yang lain Kita langsung ke belakang aja ya woy Kira-kira di kebun belakang rumah ini panen apa aja ya woy Yang pertama dan selalu pasnya aku ambil kecipir dulu woy Karena dia selalu ada gitu loh Tiap hari tuh selalu ada yang bisa dipanen gitu Jadi gak habis-habis Kalo kalian mau belajar berkebun Aku saranin tanam kecipir woy Karena dia tuh mudah banget tumbuh Dan perawatannya juga gak susah Dan kita pun makan kecipirnya puas banget Karena dia selalu ada gitu Oke lanjut aku mau cek pusut ular aku kan Liat banyak banget Dan pas aku cari-cari ternyata ada yang bisa dipetik woy Wangi pusut ular ini ada cerikasnya gitu loh Kayak bau susu gitu Dan pagi ini aku dapatnya sekitar 4 gitu woy Lumayan banget kan Oh iya kalo di tempat kalian nama ini apa woy Kalo di tempat aku sih pusut ular Karena bentuknya emang kayak ular gitu kan Lanjut habis itu aku mau petik timun ini Tapi pohon timun ini udah mulai tua gitu woy Jadi daunnya udah mulai menguning Gapapa karena makan timunnya udah puas banget Nanti tinggal tanam yang baru deh Dan langsung kita taruh di nipah aja kan Oh iya jangan lupa buat mampir ke instagram aku juga ya woy Karena aku bakalan seru-seru juga disana Ini instagramnya jangan lupa mampir Oke lanjut sekarang aku mau ambil terong gitu kan Ini udah kebun bagian atas ya woy Dan ada beberapa terong yang bisa dipetik gitu woy Lihat terongnya seger-seger banget Karena habis kena hujan gitu woy Oke karena udah banyak langsung kita bawa pulang aja ya woy Karena nipahku udah penuh banget Nah untuk campuran labunya nanti Aku mau pake daun ini woy Ini daunnya enak banget loh Rasanya tuh ada manis-manisnya gitu Apalagi kalo dimasakin bening gitu woy Udah paling mantap banget Ini yang aku ambil daun mudanya ya woy Biar nanti pilih daunnya gak susah gitu Dan aku ngambilnya juga agak banyak gitu woy Oh iya kalo di tempat kalian nama daun ini apa woy Kalo di tempatku namanya daun cangkok Kadang-kadang tuh dia juga ada buahnya gitu loh woy Bentuknya kayak apel gitu Dan ukurannya kecil-kecil woy Tapi gak tau bisa dimakan apa enggak ya Lanjut habis ini aku juga mau ngambil cabai kan woy Lihat deh cabai aku banyak banget kan Aku langsung ambil aja woy Tapi yang aku ambilnya yang warna merahnya doang Yang masih setengah merah atau oranye gak aku ambil Karena biar dia bener-bener meratang gitu woy Oke ini aku dapetnya lumayan banyak banget Sampai wadahnya tuh hampir penuh gitu woy Karena udah lengkap banget Jadi sekarang waktunya kita masak Pertama yang aku siapin dulu peringgi ini Karena dia tuh ukurannya lebih besar gitu kan Dan dia tuh juga kulitnya harus dikupasin gitu Jadi memang bukannya perlu waktu gitu woy Peringgi ini tuh juga enak banget loh Kalau dibuatin kue Kalian ada yang udah pernah coba juga gak? Oh ini kayaknya gak cukup Jadi aku belah lagi kan Biar nanti makannya puas gitu woy Setelah udah semuanya langsung aku potong-potong aja deh Aku potongnya persegi kayak gini Biar nanti lebih mudah dimasaknya Kan gitu setelah udah dipotong semuanya Aku mau pilihin daun cangkok tadi kan Karena nanti masaknya emang aku campur gitu woy Biar rasanya lebih mantap Sebenernya daun cangkok ini enak juga sih woy Ditumis Kalau gak pake tebut telur Itu juga enak banget Dan hari ini aku juga mau masak timun woy Timunnya aku kupasin dulu Sampai dia bersih Kalau kalian lihat timunnya pada kecil-kecil Emang timun ini tuh timun baby gitu woy Aku tuh suka tanam timun baby Karena dia suka berbuah gitu woy Dan sekali berbuah tuh banyak banget Nah kalau udah siap semuanya Kita cuci ya woy Aku juga cuci Abby ini woy Habis itu kita cuci sayurnya deh Cucinya sampai bersih ya woy Dan si peringginya tadi aku juga cuci woy Biar lama bersih Dan gak lupa si daun cangkoknya juga woy Untuk daun cangkoknya aku cuci 3 kali Dan setelah semuanya udah Biar nanti lebih mudah tumisnya gitu loh Sama aku juga mau potong Abby-nya woy Oke setelah semuanya udah Lanjut kita mau ngidupin apinya ya woy Karena kalau ngidupin apinya tuh cukup lama gitu Agak lumayan susah gitu woy Dan harus pake kayu yang bener-bener kering dan banyak gitu woy Ini singkatnya aja ya woy Tiba-tiba udah hidup api deh Kalau dinyatanya tuh hampir setengah jam gitu Karena apinya udah hidup Langsung aja kita masak ya woy Pertama-tama ya maku tumis timunnya dulu woy Aku pakein Abby sama bawang putih gini Kalau udah wangi baru kita masukin timunnya woy Jangan lupa tambahin garam sama lain-lainnya Biar ada rasanya gitu woy Terus diaduk-aduk sampe dia mateng deh Tapi jangan terlalu mateng juga Biar timunnya gak terlalu lembek woy Timun tumis tuh kalo dimakan panas-panas Enak banget Tapi kita lanjut masak peringginya dulu ya woy Baru makan Ini aku masak peringginya mau dikuahin gitu Nah ini karena Abby dan bawangnya udah wangi Baru kita masukin si peringginya woy Sambil tunggu dia mendidih Aku masukin si garam dan temen-temennya Biar lebih meresap gitu woy Kedalam peringginya Dan kalo udah mendidih Daun cangkoknya dimasukin Tapi pastiin dulu ya woy Kalo peringginya tuh udah setengah mateng gitu Karena kan masak daun cangkoknya Butuh waktu yang lama woy Dan kalo udah mateng kita angkat Ini atasnya aku tambahin bawang goreng lagi Biar masakannya makin wangi gitu woy Kayak yang terakhir ini aku mau ngerebus lalapan gitu woy Ada kecipir sama terong Terong sama kecipir tuh enak banget loh Kalo dibuatin lalapan Kayak seenak itu woy Apalagi kalo temennya tuh sambal yang pedas gitu Nah sambil tunggu lalapannya mateng Aku mau buat sambal dulu woy Ini aku mau buat sambal bawang aja Karena dia tuh mudah dan enak Ini aku ulek sambalnya gak sampe halus gitu ya woy Silahnya tuh ulek kasar gitu deh Baru terakhir kita tuangin minyak panas Ini bener-bener wangi langsung kemana-mana woy Karena semuanya udah siap Aku langsung siapin tempat makannya kan woy Seperti biasa makannya di bawah pohon Liat deh sayur-sayuran aku hari itu enak banget Semuanya ini hasil kebun aku loh Senengnya gitu woy kalo punya kebun sendiri Jadi kalo kita mau masak tinggal petik aja deh Seru banget Apalagi kalo langsung dimasak Kayak seneng aja Hasil tanam kita sendiri tuh berhasil gitu loh Oh iya selamat makan ya woy Jangan lupa makan juga Biar tetep sehat Tak ada tenaganya gitu loh Tau gak yang buat makan aku makin enak apa Aku makannya pake tangan woy Ditambah angin sepoi-sepoi di bawah pohon ini Jadi makin laju gitu woy makannya Jangan sampe abis makan aku ketiduran disini Oh iya videonya sampe disini dulu ya woy Thank you for watching Bye-bye